kita mulai ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh puji syukur hadirat Allah SWT tidak dirasa karena rahmat dan topiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke 10 jadi ini tidak dirasa kita sudah masuk pertemuan ke 10 dimana minggu lalu itu kita sudah ulangan harian nanti yang ulangan harian tidak tuntas lagi cukup kerja kembali nanti ada nilainya sudah saya perlihatkan ulangan harian keduanya halo sudah ya yang lain saya tidak tahu kenapa aku cuma bergabung saja oke saya cek sound dulu Dhani bisa dengar suara saya bisa pak Dhani Anastasia Dhani Anastasia bisa dengar suara saya bisa pak oke Aswar bisa pak Aksan Adrian bisa pak oke Devi Anggrini bisa pak Asrul Asrul oke Asrul tidak bisa mendengar suara saya Asrul bisa iya pak bisa pak oke Siska bisa dengar suara saya Siska Siska bisa kalau Ruri belum bisa dengar suara saya karena masih connecting aduanya tapi dia sudah bisa melihat saya oke untuk malam hari ini kita akan belajar tentang pemasaran ya pemasaran langsung budidaya tanaman hias untuk pemasaran ya kalau pemasaran itu artinya tanaman hias sudah jadi bibitnya sudah siap jual atau bunganya sudah siap jual saya bacakan dulu paragraf pertama pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha budidaya tanaman hias dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk antara lain jenis produk apa yang dimasuk dengan jenis produk ya jenis-jenis bunga dan mungkin kalau kamu ke toko bunga banyak jenis bunga yang kamu dapatkan itulah yang dimasuk dengan jenis produk persaingan produk yang dimasuk persaingan produk disini disini adalah penjual bunga yang lain selain kita ya itu saingan kita itu terus kebutuhan pasar kalau kebutuhan pasar sekarang banyak menginginkan atau yang mencari bunga aglonema ya kamu jangan menjual bunga keladi maka kemungkinan besar itu kecil kemungkinan laku mungkin ada yang laku tapi tidak banyak kalau pasar banyak yang mencari bunga keladi ya jangan menjual bunga puring begitu maksudnya kebutuhan pasar kemudian tujuan pemasaran ya tujuan pemasaran ini sasarannya siapa kemana kita akan menjual ini bagusnya dijual di tempat yang mana yang banyak ibu-ibunya kalau bapak-bapaknya yang banyak mungkin sedikit yang beli karena rata-rata yang memelihara bunga adalah kaum perempuan dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri seperti harga jual dan sudah kita bahas kualitasnya kualitas bunganya apa subur atau tidak subur dan kemasannya kemasannya disini adalah pot bunganya ya tidak dibungkus kemasannya oke Ruri bisa mendengar suara saya Ruri Ruri Anggera ini oke tidak bisa Depi Anggera ini bisa dengar suara saya bisa Pak oke coba dibaca paragraf yang ini perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk salah satu strategi strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk produk makan makanan awet dari bahan hewan adalah 4P yaitu produk harga prins atau harga plai tempat dan promosi oke salah disini ya disini bukan makanan awetan tapi budidaya tanaman hias jadi saya ulangi salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk produk tanaman hias adalah salah ini 4P yaitu produk price harga place tempat dan promosi nah untuk keempatnya ini yang akan saya bahas dua dulu karena kalau saya bahas empat-empatnya ini terlalu panjang nah materi ini saya sudah perlengkap kalau di buku itu sedikit materinya saya perlengkap di classroom ya ternyata kita sudah banyak sesapa dulu yang belum sesapa Lian Tiana Mayel bisa dengar suara saya Lian Lian oke Lian Tiana Mayel tertidur mungkin Aswar bisa dengar suara saya iya pak oke Aswar siap-siap membaca ya nah ini tadi yang sudah kita bacakan oke ini bisa terbaca di layar monitornya ini bisa halo bisa terbaca di layarnya ini iya pak oke bisa ya bisa pak nah sekarang Aswar baca nomor satu produk satu produk beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah satu satu kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen dua kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar tiga penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan konsumen empat empat penciptaan nilai tambah pada produk lima penciptaan produk yang mempunyai daur hidup life 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 panjang jangan cuma booming sesaat oke perkembangan produk budidaya tanaman hias yang telah diperkenalkan adalah untuk menjawab beberapa hal tersebut di atas perbaikan kualitas produk yang mempunyai daya daya simpan lebih lama serta kemasannya yang lebih baik diharapkan dapat menjadi produk tanaman hias yang lebih baik dan banyak diperhatikan oleh konsumen oke terima kasih Aswar sudah membaca beberapa paragraf nah sekarang jadi yang kita bahas disini adalah pemasaran langsung budidaya tanaman hias tapi yang kita bahas dulu produk dan harganya nah disini untuk produk beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah satu kualitas yang dimasuk kualitas disini bagus atau tidaknya bunga itu subur atau tidaknya bunga itu yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen kalau bunga mau kurus nah itu tidak memuaskan konsumen tidak biasanya konsumen itu rela membeli bunga yang mahal ya yang penting memuaskan begitu maksudnya kualitasnya kemudian jadi kualitas itu mutunya ya bagus atau tidaknya kemudian kuantitas kuantitas itu banyaknya atau jumlahnya apakah sanggup memenuhi kebutuhan pasar misalnya kamu jual jumlahnya lima puluh sementara yang mau beli itu seribu orang ya berarti ada sembilan ratus lima puluh orang yang tidak terpenuhi nah disini biasanya berlaku kalau banyak yang mau beli barangnya sedikit ya biasanya kita jual lebih mahal kalau kemarin kita jual lima puluh ribu hari ini kita bisa jual dua ratus seribu kenapa karena banyak yang mau beli sementara barangnya sedikit kemudian penciptaan produk yang inovatif sesuai inginan keinginan konsumen nah misalnya sekarang ya sekarang lagi marak bunga kaktus ya bisa dilihat nah yang banyak itu bunga kaktus yang seperti ini ya coba lihat bisa kelihatan bunga kaktusnya di layar monitor di hp nya halo bisa kelihatan di iya pak oke saya ulangi tidak pak tunggu dulu saya ulangi saya pilih gambar kemudian kemudian kita tunggu dulu nah disini yang ditanyakan adalah inovatifnya 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 yang diminta disini penciptaan produk yang baru yang manakah yang dimasuk penciptaan produk yang baru misalnya bunga kaktus ya ya bunga kaktus itu hampir setiap rumah punya tapi ada inovasinya yang baru yang manakah itu ya misalnya menciptakan bunga kaktus yang ditempel ada yang punya lala mungkin diantian punya bunga kaktus tempelan tidak mau muncul ini jaringan halo masih bisa mendengar suara saya halo bisa masih bisa ya bisa pak oke nah bunga kaktus itu saat ini banyak macamnya ya cuma sekarang tidak tahu jaringanku mungkin ini kurang bagus saya perbaiki dulu koneksi saya biar kalian bisa lihat yang manakah yang dimaksud dengan penciptaan produk yang baru oke bisa lihat ini halo halo dani aswar masih bisa mendengar suara saya dani levy halo masih bisa mendengar suara saya iya pak sorry tadi terputus nah oke jaringannya sudah bagus saya perbaiki tadi nah sekarang perhatikan ya silahkan dilihat yang mana ini kaktusnya kelihatan tidak halo kelihatan ya pak kelihatan nah sekarang perhatikan yang manakah yang dimasuk dengan penciptaan inovasi yang baru misalnya ini ini rata-rata punya bunga kaktus seperti ini ini silahkan dilihat nah tapi sekarang itu ada inovasi menciptakan bunga kaktus yang baru yang seperti ini misalnya ini kaktus kemudian ditempel di bunga kaktus yang lain nah ini contohnya lagi bisa kalian lihat ini ditempelkan bunga kaktus yang lain itulah maksudnya ini penciptaan produk ya yang inovatif sesuai keinginan konsumen kemudian penciptaan nilai tambah pada produk ya maksudnya nilai tambah ya kalau banyak konsumen yang suka banyak yang mau beli ya kita buat lagi yang lebih banyak kemudian penciptaan produk yang mempunyai daur hidup panjang jangan cuma bumi sesaat artinya kalau ada produk-produk atau bunga-bunga yang kita jual itu usahakan bisa bertahan lama jangan hanya sesaat maksudnya musiman kalau tidak musim banyak nerang tidak suka begitu maksudnya pengembangan produk budidaya tanaman hias yang telah diperkenalkan adalah untuk menjawab beberapa hal tersebut di atas perbaikan kualitas produk yang mempunyai daya simpan lebih lama serta kemasan yang lebih baik diharapkan dapat menjadi produk tanaman hias yang lebih baik dan banyak diminati oleh konsumen nah salah satu kunci membangun strategi pemasaran adalah menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan kalau banyak yang suka bunga aglonema kita jualnya bunga aglonema tahu bunga aglonema halo halo masih bisa dengar suara saya iya pak oke perhatikan nah sekarang lagi lagi bumi bunga aglonema nah yang mana disini yang setiap orang mungkin punya bisa jadi ini gambarnya bisa pak nah ini ada kalau ini kalau di di dekat sekolah itu dijual kayaknya satu potongan ini dijual 350 350 ribu yang ini juga mahal ini kalau ini kayaknya sudah banyak nah ini juga cantik kelihatannya tapi yang saya suruhkan itu bunga puring ya kalau ini terlalu mahal nanti juga disimpan di sekolah hilang ada yang curi oke kita lanjut ke materi usaha penjualan tanam hias ini lebih baik lagi bila melakukan survei kebutuhan pelanggan terlebih dahulu oke kita jalan-jalan cari kira-kira bunga apa ya yang disukai masyarakat sekarang ya kalau saya jalan-jalan itu kebanyakan mereka mencari bunga aglonema dengan bunga keladi awal-awal bunga puring kemudian bunga aglonema kemudian bunga keladi kemudian bunga kaktus dari hasil tersebut hasil surupai tersebut bisa ditentukan jenis-jenis apa saja yang bisa disediakan di kiosk tanaman hias kalau kita punya toko bunga ya kita namai mungkin taman pusbah kalau bahasa inggrisnya itu apa ya bahasa inggrisnya penjual bunga nursery silahkan cari di kamus nah sekarang harga ya yang bacakan lagi tadi sudah perempuan laki-laki Rani Anastasia bisa dengar suara saya Rani Anastasia bisa dengar suara saya oke Rani Anastasia bisa dengar suara saya tapi jelek jaringannya kemudian Rani Devi Agri bisa dengar suara saya bisa pak Devi Agri ini bagi jaringannya silahkan baca price atau harga Pada penetapan harga produk beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu satu mempertimbangkan harga produk harga pokok produksi dua menyesuaikan harga produk dengan harga pasar dan yang kita bidik dan tiga melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar pada produk budidaya tanaman hias yang disontohkan perbab ini penetapan harga didasarkan pada harga pokok produksi dan harga produk pesaing menetapkan harga sebuah tanaman hias itu mudah meski tidak semudah yang dibayangkan ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan salah satunya adalah melihat harga pesaing taman pusbah harus menentukan ingin harga lebih mahal atau lebih murah dibandingkan pesaing oke nah sekarang kita tadi sudah menciptakan tanaman hias nah sekarang setelah diciptakan kita akan jual nah apa yang harus kita perhatikan sebelum menotapkan harga jual oke yang pertama mempertimbangkan harga pokok produksi harga produk produksi ini kita sudah bahas di pertemuan terakhir sebelum ulangan harian kemudian menyesuaikan harga produk dalam pasar yang kita milik ya kalau harga produksinya atau harga satu bunga setelah kita hitung pengeluaran itu harga jualnya Rp25.000 kita cek harga di pasaran ternyata harga di pasaran itu dijual Rp35.000 apakah kita mau tetap Rp35.000 atau mau lebih murah Rp30.000 yang penting kita tidak rugi atau mau lebih mahal ya kita lihat kondisi pasar melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis ya kalau ada pesaing kita penjual bunga yang lain ya kita bandingkan harganya siapa tahu kita terlalu murah nama hara orang siapa tahu kita terlalu mahal tidak ada yang beli jadi kita lihat harga pesaing begitu maksudnya nah penetapan harga didasarkan harga pokok produksi dan harga produksi pesaing oke menentukan harga sebuah tanaman hias tidak semudah tidak mudah nah untuk menentukan itu ya apakah harga lebih mahal atau lebih murah tadi sudah saya bahas ya itu kita lihat saja kondisi pasar kalau kalau di si terapi bunga mahal kenapa karena saya tahu saya baru satu toko bunga yang bagus besar itu yang dekatnya sekolah ya untuk menentukan harga yang lebih mahal bisa dilakukan dengan pengemasan perbaiki potnya mungkin kenapa kita mahal bu kenapa kita mahal bu ini potnya bukan pot biasa makanya dia lebih mahal ya potnya ini terbuat dari ini mungkin pot keramik pot plastik ya kalau mau lebih murah ya pakai yang polybag ya dalam bisnis tenama hias terdapat strategi penentuan harga bisa dilakukan ada yang namanya block preaching ya artinya bisa diartikan sebagai harga burungan ya kalau kita beli banyak pasti lebih murah karena pembeli membeli lebih banyak atau membeli burungan beda kalau beli eceran ini biasa dilakukan kalau mau cuci gudang dimampatkan oleh nursery nursery itu tadi bahasa inggrisnya toko bunga ya toko tenama hias jadi kalau kita beli banyak pasti lebih murah itu masuknya block preaching ada ini tidak ada di buku ya saya ambil di buku lain ada community building beberapa produk yang tidak sejenis di dalam satu paket harga ya misalnya membeli sejumlah anturium ya anturium itu sudah saya perlihatkan seperti bunga kamboja miniaturnya ya jadi kalau beli ke toko bunga beli toko anturium beli toko aglonema beli toko kaktus beli toko puring nah ini kan kita pilih empat jenis bunganya bisa ditawar lebih murah itu namanya commodity building membeli dengan beberapa macam bunga ada juga price discrimination discrimination artinya konsumen yang sama diberi harga berbeda dengan pembelian volume yang berbeda ya jika membeli satu harga satuan dengan harga 100 ribu per pot dia akan mendapat harga 60 ribu per pot jika membeli 100 pot ini dengan lebih banyak dari ini tadi block preaching konsumen bisa diberi harga prospek harga yang diberikan lebih rendah dibandingkan dengan harga normal kalau konsumen dianggap memiliki prospek bisa menjual banyak dan pandai memasarkan tanaman kita jadi ada berapa istilah tadi disini ada block ada commodity ada price discrimination oke saya tanya dulu ya halo bisa mendengar suara saya halo halo hai tidak ada yang bisa pak oke perempuannya dulu ini Devi Ruri Nurul Hafiza Rani Asrul Fadil eh perempuannya dulu Devi Ruri Nurul Hafiza Rani bisa dengar suara saya bisa pak pak oke Rani dengan Devi bisa mendengar suara saya apakah Devi dan Rani pernah menjual bunga atau membeli kalau membeli kalau membeli bunga enggak pernah pak berarti kamu minta ya minta bunga pernah pak oke yang kamu tempat minta itu mungkin ada yang beli oke sampai disini ada yang sampai disini ada yang ditanyakan tentang pemasaran budidaya tanam saya simpulkan kalau tidak ada jadi untuk pemasaran budidaya tanam hias malam hari ini kita bahas produk dengan harga ya ya produk itu minimal kualitasnya tadi itu kualitasnya kalau harga ya ada harga burungan dan ada harga eceran saya kira itulah materi kita pada malam hari ini kalau ada yang ingin bertanya bisa dilanjutkan di grup whatsapp oke kita lanjut di grup whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya screenshot dulu terima kasih selamat menikmati terima kasih